selamat menikmati Para pembelajar yang saya banggakan pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial melanjutkan tentang Learning Management System Moodle kali ini saya akan menunjukkan bagaimana cara menambahkan materi di LMS Moodle baiklah saya sudah login di LMS SMAN 2 Bayan untuk menambahkan materi gampang saja tinggal klik site administration misalkan saya awali dulu dengan membuat course atau kelas atau kursus ya misalkan matematika umum ya misalkan matematika umum klik saja courses kemudian manage courses and categories lihat disini kategori pembelajaran di dalam pembelajaran ada sub PAI dan Budi Bekerti Pendidikan Pancasila dan Kewarga Negaraan Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris disini kategori matematika umum belum ada baiklah saya tambahkan saja create new kategori ini masuk ke dalam pembelajaran jadi di dalam sub pembelajaran namanya matematika umum oke klik create kategori nah sekarang dari matematika umum ini kita buat coursenya atau kelasnya klik saja matematika umum kemudian scroll ke bawah nah disini ada menu create new course oke masuknya ke kategori pembelajaran garis miring matematika umum misalkan matematika umum kelas 10 kelas 12 misalkan ini course short name misalkan matum 12 setelah itu disini pilih formatnya topic format kemudian number of section ini semacam KD atau kompetisi dasar misalkan di kelas 12 matematika umum ini misalkan saja ada 6 KD maka ini number of section buatlah 6 kemudian save and return atau langsung save and display juga boleh oke matematika umum kelas 12 sudah kita benduk kelasnya atau coursenya atau kursusnya kemudian sekarang kita akan memberikan materinya ya akan memberikan materinya disini ada keterangan untuk enroll user ini bisa belakangan ya kita langsung saja ke matematika umum 12 klik saja close saja ya nah disini ada topic-topic tadi karena kita menganggap ada 6 KD maka disini ada 6 topic untuk mengedit topic-topic ini maka langkah pertama ini harus kita on-kan ini harus kita on-kan turn editing on ya turn editing on oke setelah itu muncul disini menu add an activity or resource jadi sebelum kita on-kan tadi ini ini belum muncul nah setelah itu disini ada topik-topik yang belum kita isi announcement ini adalah semacam pengumuman ya sekarang topik 1 misalkan KD pertama itu adalah aturan atau kaedah pencacahan pencacahan kemudian enter berubah menjadi kaedah pencacahan topik kedua misalkan statis ketika kemudian topik ketiga atau KD ketiga adalah dimensi tiga misalkan gubernator topik keempat adalah peluang misalkan kita enter nah setelah topik-topik ini kita edit sekarang berikutnya kita menambah add an activity or resource jadi disinilah kita akan menambah materi klik saja add an activity or resource klik nah disini muncul beberapa pilihan untuk menambahkan materi bisa menambahkan file bisa menambahkan page atau laman atau url atau bisa juga menambahkan lesson dan sebagainya sekarang saya akan tunjukkan bagaimana cara menambahkan url dulu klik saja url kemudian klik add nah disini kasih namanya tulis misalkan kaedah perkalian misalkan nah url nya atau alamatnya diketik disini misalkan kita ambil dari alamat youtube misalkan saya cari sahabat pembelajar kaedah perka perkalian saya enter nah disini cara mudah belajar kaedah aturan perkalian oke ini saya ambil arahkan ke url nya ya terus saya copy kemudian saya paste disini nah ini description boleh kita isi boleh tidak oke kita coba kita isi aja ya kaedah perkalian ini boleh kita klik display description boleh juga tidak oke kita save and display nah sudah muncul link nya link nya nanti kalau ini kita kita klik maka akan lari ke youtube kita coba nah lari ke youtube oke saya pause ya kemudian saya coba sekarang bagaimana menambahkan materi berupa file yang kita unggah dari laptop kita oke masuk saja ke sini ya ini namanya navigasi ini dashboard course pembelajaran matematika umum matem 12 kemudian masuk ke kaedah penjajahan masuk lagi kaedah perkalian bisa langsung kita kesini juga boleh kesini juga boleh kita coba disini saja nah sekarang masih kaedah penjajahan misalkan kita nah ini muncul tadi itu deskripsi muncul disini kalau kita tidak kita cetakan ini tidak muncul oke misalkan kita kita menambahkan lagi disini add an activity or resource misalkan sekarang kita menambahkan file oke scroll kebawah klik add nah sekarang misalkan ini kaedah penjum lahan deskripsi boleh kita isi boleh tidak oke sekarang tidak usah kita isi saja kemudian cari file yang akan kita unggah klik file kemudian bisa kita drag ke sini ya atau klik saja di sini add file ya kemudian upload file kemudian pilih file nah sekarang akan kita cari file tentang kaedah penjumlahan nah ini karena hanya contoh hanya simulasi saya ambilkan sembarang file ya misalkan ini adalah file tentang kaedah penjacaan ya tentang kaedah penjumlahan klik saja dua kali kemudian upload this file nah sudah muncul file di sini kemudian klik save and display atau boleh juga save and return to cost kita coba ini saja save and return to cost nah ini ya kita sudah menambahkan dua buah materi yang satu dari berupa link sedangkan yang satu berupa apa apa berupa file yang kita unggah melalui laptop kita demikian cara mudah menambahkan materi untuk materi materi selanjutnya menambah materi tentang di luar kaedah di luar link dan di luar menambahkan atau unggah file dari laptop Anda bisa mengeksplore sendiri sekian saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati